Itu satu. Kedua, penerapan hukumnya Kalau hukum itu benar, tidak perlu takut Untuk diterapkan. Nah sekarang Kita melihat hukum Islam. Salah satu Contoh kita ambil poligami Nah, tanyakan kepada Anda-anda sekalian Islam disini Apakah Anda anak Hasil poligami Atau bukan? Kalau bukan Ya berarti ajaran poligami itu Anda anggap salah. Anda anggap Tidak benar. Dan kalau tidak benar sudah pasti Bukan ajaran dari Tuhan Masya Allah Nah, sekarang saya coba kalian juga tanyakan Kepada gurunda kalian si Jul Kipli ini Apakah dia anak hasil poligami Apakah mamanya dipoligami oleh Bapaknya. Lalu kemudian Hasil poligami itu jadi dia Kalau tidak ya berarti dia Ajaran Islam terbukti. Bukan ajaran Dari Tuhan. Kalau ajaran Dari Tuhan jangan takut untuk diterapkan Nah, sekarang kita juga melihat Ajaran Islam Apakah juga diterapkan di Indonesia Enggak juga Indonesia menggunakan hukum dari Belanda Bukan dari Islam Kenapa ya? Karena ajaran-ajarannya Banyak yang tidak masuk akal Misal Muhammad Membunuh Kalau di Indonesia dipenjara Muhammad Mengawini anak kecil Ini melanggar Aturan pernikahan Di Indonesia Sudah pasti dipenjara Muhammad Merampok Sudah pasti juga dipenjara Dan masih banyak lagi Ajaran-ajaran dalam Islam Yang tidak bisa diterapkan Karena memang bukan bersumber Dari Tuhan Karena ajaran yang bukan bersumber Dari Tuhan Adalah bukan yang kebenaran Dan tidak sesuai dengan moral Nanti kita akan bahas Lebih dalam tentang masalah itu ya Bagaimana Ajaran Islam ini Tidak bisa diterapkan Karena tidak sesuai Dengan moral Kemudian daripada itu Kita bisa melihat Ajaran mana yang berasal dari Tuhan Dari perilaku umatnya Gitu Nah Kita bisa membuat perbedaan Islam ini bagaimana Kristen bagaimana Ya sudah terlihat Seperti apa Islam Ya Gereja di segel Gereja di bom Nah ini kan kelakuan-kelakuan Yang kalau diklaim Ajarannya berasal dari Tuhan Nah Kemudian juga Penerapan dari Islam itu sendiri Katanya Islam itu Adalah agama Yang berdiri sendiri Gitu ya Kata Jul Kipli ya Nah sedangkan Quran sendiri berkata Bahwa Islam ini Mengikuti Mila Ibrahim Kalau berdiri sendiri Jangan ngikutin Ngikutin itu artinya apa Numpang Nebeng Nempel Gitu loh Nah sekarang bagaimana Agama yang dikatakan Berdiri sendiri ini Ternyata mengikuti Mila Ibrahim Ternyata juga bagaimana Sunat penerapannya salah Pemahamannya salah Begitu Ya Mana ada Ibrahim Pernah menyunatkan perempuan Tapi ternyata Islam Menyunatkan perempuan Ini lagi kalau beda Mazab Beda juga pemahamannya Katanya sunat Bagi laki-laki Atau perempuan Hukumnya sunat Menurut Mazab Maliki Dan Hanafi Menurut Mazab Syafi'i Dan Hanbali Sunat Bagi laki-laki Dan perempuan Hukumnya wajib Nah disini saja Sudah banyak pertentangannya Jadi apanya yang mau dibilang Ajaran dari Tuhan Sangat tidak cocok Sebenarnya tema ini Kalau mau disamakan Antara Kristen dan Islam Mana ajaran dari Tuhan Langsung terjawab Ya Kristen Ajaran dari Tuhan Bukan Islam Islam bukan ajaran dari Tuhan Islam itu Ajaran yang Berasal dari Muhammad Percampuran agama Samawi Dan agama Pagan Gitu loh Ya Oh belum selesai Oke Cukup aja Sekian Oke Kedua belah pihak Sudah menyampaikan Opening statementnya Masing-masing Sekarang Sesi Bertanya Saya harap Pertanyaan Tidak boleh Lebih dari satu Agar kita bisa Menemukan poinnya Sekarang saya Persilahkan Bang Zuma Untuk Bertanya Saya enggak Bisa bertanya Tadi itu Enggak MJ kamu Muslim apa Kristen Enggak MJ kamu Muslim apa Kristen MJ Hano turunin aja Gus Iya Sebentar Aku turun Enggak jelas Ini si MJ Iya Oke Untuk Bang Zuma Saya persilahkan Bertanya Kepada Mas Ferguson Maksimal Satu pertanyaan Untuk waktunya Satu menit aja Gus Biar Kita dapat Poinnya Nanti Satu pertanyaan Satu pertanyaan Nanti Mas Ferguson Bisa Mendapatkan Waktu Tiga menit Untuk menjawab Ini satu Pertanyaan Satu menit Pertanyaannya ya Iya Tafadol Bang Zuma Satu pertanyaan Bang Silahkan Iya Baik Yesus Yesus Mengatakan Di dalam Pengajarannya Dia ya Matius 19 Nomor 17 Hidup kekal itu Adalah Melaksanakan Segala Perintah Allah Untuk mendapatkan Hidup kekal Itu Itu adalah Ajaran Tuhan Lalu kemudian Dia juga Mengatakan Bahwasannya Lebih muda Langit Dan bumi lenyap Daripada Hukum Setiti hukum Taurat itu Dibatalkan Nah itu Perintah Tuhan Pertanyaan saya Kepada sudara Siapa yang Mengajarkan Ajaran Kristen Ini Yang mengatakan Bahwasannya Hukum Taurat itu Sudah Tidak Berlaku Lagi Dengan Mengambil Data Di dalam Ephesus 2 Nomor 15 Dengan Matinya Yesus Diri atas Tiang salib Maka Dia telah Membatalkan Segala Hukum Taurat Silahkan Oke Jadi Pertanyaannya Mas Feguson Di Bible itu Ada Ayat Bahwa Hukum Taurat Tidak akan Pernah Dihapus Tapi Di Ephesus Kok Ada Penghapusan Dalam Hukum Taurat Ini Kira-kira Yang benar Bagaimana Penjelasannya Menggo Ditanggapi Selama Tiga Menit Tiga Menit Sebenarnya Tadi Ganti Dulu Ya Silahkan Biar Kita Ketemu Poinnya Oke Mas Ya Ajaran Yang Wajib Untuk Diikuti Sebagaimana Perintah Yesus Itu Sudah Diajarkan Oleh Allah Dalam Al-Fatihah Satu Ayat Lima Tunjukkanlah Kami Jalan Yang Lurus Dan Digenapi Dalam Azukruf Ayat 61 Tuhan Yesus Adalah Jalan Yang Lurus Ikutilah Dia Selesai Sampai Disitu Nah Hukum Taurat Itu Berlaku Bagi Yang Mengikuti Kenapa Islam Membatalkan Hukum Taurat Justru Pertanyaan Ini Harus Dipertanyakan Kepada Zul Kipli Dan Para Kadrun Pengikutnya Yang Jangankan Dilarang Makan Onta Malah Kalian Meminum Kencingnya Harus Kalian Garis bawah Itu Dalam Taurat Onta Haram 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 Ya Bukan Halal Nah Ini Bukan Cuma Memakan Dagingnya Kalian Minum Juga Kencingnya Masuk Akal Enggak Nah Harusnya Pertanyaan Pertanyaan Seperti Ini Kalian Koreksilah Kepada Diri Kalian Sendiri Ngobrol Depan Cermin Tanyakan Sama Quran Sebelum Kalian Menengok Agama Lain Itu Mengikuti Mila Ibrahim Penerapannya Salah Terus Kemudian Menyempurnakan Taurat Tapi Hukumnya Dirubah Ini Namanya Bukan Menyempurnakan Kalaupun Mau Dipaksakan Ada Kalimat Quran Adalah Kitab Penyempurna Ini Kurang lengkap Kalimatnya Yang Benar Adalah Quran Kitab Penyempurna Yang Gagal Sampurna Begitu Ya Terima Kasih Itu Masih Ada Satu Menit Setengah Mas Ferguson Mungkin Bisa Dijawab Kenapa Di Ephesus Dan Di Pernyataan Yesus Di Matius Itu Bertentangan Seolah-olah Seperti Itu Tentang Penerapan Hukum Taurat Bahwa Tidak Ada Yang Bertentangan Dari Kristen Dan Malah Kristen Ini Mengikuti Bukan Hanya Taurat Injil Tapi Juga Berusaha Mengupayakan Agar Kita Ikut Quran Sebagaimana Yang Allah Perintahkan Sedangkan Islam Merubah-rubah Quran Dengan Cara apa Salah satu Contohnya Bukan Bukan Hanya Memakan Daging Ontak Tapi Minum Juga Kencingnya Sudah Ya Untuk Bang Zuma Untuk Memperkuat Pertanyaannya Kita Kasih Waktu Tiga Menit Lanjut Di Di Rubah dulu Waktunya Lanjut Tafadol Bang Zuma Jadi Sudah Sudah Kelihatan Bahwa Masanya Kristen Itu Bukan Ajaran Tuhan Karena Ketika Diminta Pertanggung Jawaban Kenapa Ajaran Tuhannya Itu Kemudian Dibatalkan Sedangkan Mereka Mengaku Kristen Ini Berasal Dari Yesus Dan Yesus Tidak Mengajarkan Membatalkan Hukum Taurat Disinilah Fakta Ya Contoh Misalnya Hari Sabat Berubah Menjadi Hari Minggu Dan Ferguson Tidak Akan Berani Untuk Menyentuh Itu Karena Dia Tahu Bahwa Itu Memang Bukan Ajaran Yesus Ibadah Hari Minggu Menyembah Yesus Itu Bukan Ajaran Yesus Kristen Juga Bukan Ajaran Yesus Penamaannya Yesus Pun Tidak Pernah Menyebutkan Tapi Kalau Yesus Menyebut Islam Sering Shalom 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 Sering Dia Yohanes 14 Nomor 27 Damai Sejahtera Kutinggalkan Bagimu Islam Kutinggalkan Untukmu Tapi Kalau Kristen Seumur Umur Yesus Tidak Pernah Menyebut Kata Kristen Karena Kristen Itu Hanya Muncul Di Antioquia Pusat Pengajaran Penyembahan Kepada Berhala Berhala Atau Dewa Dewa Nah Kita Melihat Bagaimana Kemudian Yesus Menekankan Lebih Mudah Langit Dan Bumi Ini Lenyap Daripada Setitik Dari Hukum Taurat Itu Batal Itu Ajaran Dikatakan Bagaimana Kemudian Bani Israel Wajib Hukumnya Untuk Melaksanakan Segala Ketetapan Tuhan Aturan Tuhan Ketentuan Tuhan Perintah Tuhan Itu Baru Perintah Tuhan Itu Baru Ajaran Tuhan Kalau Islam Tidak Hubungannya Dengan Itu Karena Umat Islam Tidak Mengambil Kitabnya Yahudi Menempel Di Al-Quran Tidak Berbeda Dengan Mereka Mengambil Kitabnya Agama Lain Menempelkan Di Kitabnya Supaya Dianggap Sebagai Sebuah Kebenaran Tapi Ketika Dimintai Pertanggungjawaban Yang Muncul Hanya Mengolok Dirinya Sendiri Islam Itu Sudah Sangat Jelas Bahwa Islam Itu Datang Kemudian Untuk Meluruskan Segala Aspek Yang Ada Dalam Perintah Tuhannya Perintah Tuhannya Bani Israel Itu Kemudian Diplesetkan Kalau Dikatakan Entah Itu Haram Bagi Bani Israel Kemudian Islam Makan Ontah Lalu Dikatakan Itu Melanggar Perintah Tuhan Bagaimana Dengan Kristen Ini Bagaimana Dengan Kristen Ini Karena Kenapa Di dalam Galatia 5 Nomor 1 Dimerdekakan Dari Segala Aspek Hukum Torah Epesus 2 Nomor 15 Batalin Semua Hukum Torah Itu Beserta Dan Ketetuan Yang Ada Di Dalamnya Kalau Di Islam Itu Syariat Syariat Yahudi Berbeda Tapi Akidahnya Sama Jangan Ada Ilah Lain Di Hadapanku Islam Tidak Batalkan Tuhan Yang Kita Sembah Dari Tuhan Yang Abraham Istad Dan Yaakub Sementara Orang Ferguson Menyembah Tuhan Yang Dibentuk Oleh Polus Yaitu Manusia Yesus Demikian Oke Sudah Disampaikan Oleh Bang Zuma Sekarang Saya Pindah Kepada Mas Ferguson Untuk Memperkuat Jawabannya Mengenai Perkataan Yesus Bahwa Lebih baik Dunia Lenyap Daripada Membatalkan Hukum Taurat Tapi Di Ephesus Malah Semuanya Dibatalkan Monggo Mas Ferguson Tiga Menit Itu Dia Makanya Kalau Tidak Mau Dikoreksi Jangan Berusaha Mencari Kesalahan Nah Zul Kipli Dan Para Kadron Dibawah Yang Berkomentar Itu Maunya Apa Mereka Bebas Melintir Al-Quran Tapi Ketika Islam Dipertanyakan Ngakunya Dihujat Padahal Bener Kan Bahwa Dalam Taurat Itu Unta Dilarang Dimakan Nah Sedangkan Islam Ya Ini Fakta Fakta Ini Ini Fakta Unta Unta Dalam Islam Jangankan Dagingnya Kencingnya Diminum Ini Fakta Dibilang Hujatan Jadi Maunya Apa Maunya Cuman Melintir Melintir Alkitab Dan Orang Kristen Gak Bisa Jawab Gak Bisa Dipertanyakan Islam Itu Gitu Kan Maunya Jul Kipli Dan Para Antek Yang Dibawah Gitu Makanya Tadi Saya Bilang Sebelum Mencari Kesalahan Agama Lain Tanyakan Dulu Kepada Quran Yang Katanya Menyempurnakan Taurat Injil Sabur Tapi Ternyata Akidahnya Kacau Gitu Sekarang Ketika Dikoreksi Bagaimana Penyunatan Itu Menurut Dua Mazab Empat Mazab Dibagi Dua Dua Mazab Berkata Itu Sunnah Dua Mazab Lagi Berkata Itu Wajib Dipertanyakan Itu Katanya Mengikuti Mila Ibrahim Ketika Itu Dipertanyakan Malah Marah Malah Kejang Kejang Malah Mengatakan Menghujat Padahal Memang Faktanya Ada Seperti Itu Inilah Yang Menjadi Titik Lemah Dan Rapuhnya Iman Orang Islam Dimana Hanya Bisa Menghujat Hanya Bisa Mencari Kesalahan Pada Kitab Orang Lain Walaupun Tidak Salah Hanya Dipelintir Oleh Jul Kipli Tapi Ketika Dipertanyakan Akidahnya Langsung Kalang Kabut Nah Yang Tadi Jul Kipli Bilang Mila Ibrahim Ini Fakta Quran Yang Bilang Bahwa Islam Mengikuti Mila Ibrahim Tapi Kenapa Ketika Dipertanyakan Oleh Orang Kristen Dianggapnya Hujatan Lawak Lawak Begitu Itu Islam Ini Cuman Mau Mencari Kesalahan Teman Tapi Ketika Dipertanyakan Kurannya Langsung Marah Kenapa Karena Semuanya Dibangun Oleh Ambiguitas Semuanya Dibangun Atas Dasar Mengikuti Mengikuti Orang Kristen Sholat Islam Ikut Sholat Ya kan Kristen Beribadah Kepada Satu Tuhan Islam Ikut Beribadah Kepada Satu Tuhan Satu Yang Tidak Diikutin Kristen Tidak Menabihkan Muhammad Islam Malah Menabihkan Muhammad Aneh Sama Satu Lagi Menyembah Allah Itu Allah Pagan Kurais Itu Jadi Gitu Katakan Dulu Depan Cermin Jul Kipli Dan Para Antek Di bawah Sekarang Mas Ferguson Bertanya Satu Menit Maksimal Satu Pertanyaan Kepada Bang Zuma Satu Menit Mas Ferguson Saya Tanya Kok Tiga Menit Kan Tanya Cuma Satu Menit Tinggal Dikurangi Aja Saya Belum Mulai Bertanya Di Reset Dulu Oke Soalnya Biar Jalan Terus Waktu Tidur Tadi Ya Biar Biar Saya Tanya Ya Coba Dilihat Komentar Islam Agama Rahmatan Lil Alamin Di bawah Itu Coba Lihat Komentar Komentarnya Islam Rahmatan Lil Alamin Luar Biasa Membawa Rahmat Ya Kan Ya Begini Ada Yang Ngatain Anjing Ada Ngatain Goblog Begini Umat Islam Kalau Ajarannya Dipertanyakan Tapi Ya Azul Kipri Yang Mau Saya Pertanyakan Tentang Sunat Kenapa Dua Mazhab Berkata Bahwa Sunat Bagi Laki Laki Dan Perempuan Itu Hukumnya Wajib Dan Dua Lagi Mengatakan Bahwa Hukumnya Sunah Itu Dulu Oke Satu Pertanyaan Terkait Perbedaan Mazhab Dalam Konsep Ilmu Fikih Bang Zuma Kenapa Ada Perbedaan Ada Yang Wajib Ada Yang Sunah Tafaddon Tiga Menit Bang Zuma Menjawab Ya Baik Jadi Al-Quranul Karim Di dalam Surah Ashura Ayat 52 Jelas Diterangkan Begini Bahwasanya Nah Ayat Ini Menerangkan Bahwasanya Keberadaan Al-Quranul Karim Itu Dinuzulkan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Cahaya Bagi Seluruh Umat Manusia Jadi Jelas Bahwasanya Islam Itu Adalah Agama Yang Berasal Dari Allah Berasal Dari Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Tugas Daripada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Wa Innaka Latahdi Ila Sirati Mustaqim Dan Sungguh Engkau Benar-benar Membimbing Manusia Kepada Jalan Yang Lurus Jadi Kalau Ada Perbedaan Yang Terjadi Di Kalangan Umat Islam Itu Sifatnya Adalah Sunnah Ya Itu Sunnah Perempuan Itu Hukumnya Sunnah Untuk Mereka Itu Disunat Atau Tidak Mereka Mendapatkan Data-data Kemudian Dari Pengajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Tema 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 Agama Manah Yang Berasal Dari Tuhan Bukan Berbicara Mengenai Sunnah Ada Pun Perbedaan Tentang Itu Internal Islam Yang Terpenting Kemudian Adalah Sumber Yang Diakui Oleh Umat Islam Itu Al-Quran Nur Karim Berasal Dari Pencipta Langit Dan Bumi Yang Kemudian Mengajarkan Tentang Apa Yang Dibutuhkan Oleh umat manusia Saya kira itu jelas Saya tidak ingin kemudian Mengikuti permainan si Ferguson Jadi tolong moderator juga Mengerti tentang tema Jangan diikutkan Penghujat ini Kemauannya Gitu loh Tema kita agama mana dari Tuhan Kenapa larinya ke sunat Diarahkan Pertanyaan saya tidak disentuh Sama sekali sama dia tadi Itu juga tolong diarahkan moderator Orang ini hanya ingin berkelit Bersembunyi di balik Al-Quran Dan bersembunyi di balik Ajaran agama Islam Niatnya satu Hanya untuk menghina umat Islam Itu saja Oke Ini menunjukkan Kebenaran Saya di awal sudah bilang Dalam hal diskusi Teman-teman Kristen Itu tidak fokus pertanyaan Jangan-jangan gitu Coba Mas Ferry Wilson Gak boleh memframing Moderator tugasnya Untuk memoderatori Tidak boleh menilai Kalau sudah masuk menilai Anda tidak bijak Nah Di sini sudah kelihatan Tunggu dulu ya Ada peranggilan Gimana kalau Kita sepakati Tidak boleh nyebrang Fokus kepada pertanyaan Tidak boleh komparasi Gimana Saya tanya itu kan Berdasarkan kebenaran ya Berdasarkan fakta yang Islam imani Bahwa memang benar kan Seperti contohnya Sunat itu ada dua mazhab yang berbeda Ini bukan hujatan Ini fakta memang ada Saya pertanyakan Kenapa dianggap hujatan Lawat Sesuai dengan tema Tidak Saya tidak mengatakan Bahwa pertanyaan Anda itu hujatan Cuma gak nyambung sama temanya Zul Kipli bilang hujatan Ya bukan Kamu menyebut Kamu menyebut Umat Islam itu dengan kadrun Padahal yang kadrun itu Yang lahir di Padanggurun Nah Yang lari dari perbudakan Yang tinggal di Padanggurun Itu siapa mereka Yang kafir dari lahir Jul Kipli Dungut-dungut-dungurun itu siapa Bukan menghujat Kenapa kamu menyebut Kami ini adalah kadrun-kadrun Kamu mengatakan Orang yang di typing itu Kadrun-kadrun Dimana ajaran kasihmu Coba Dimana ajaran kasihmu Mana bukti kebenaranmu Loh katanya Sementara kau disebut Oleh Yesus Sebagai gugup Agama-gama Orang yang mengaku Mengikut Yesus Tapi bukan orang Yahudi Itu disebut Gup-gup Desebut Gup-gup Oleh Yesus Ketika Jul Kipli udah gak mampu menjawab Ditanya gak mampu menjawab Bukan gak mampu menjawab Dari tadi kan Anu saya yang gak jawab Jul Kipli Tentang sunat itu bukan berkaitan dengan tema kita malam ini Jul Kipli Jul Kipli Ini Jonathan Ander Moderator Ini saya moderator mau bicara dulu Di room Islam itu tidak akan ada keadilan Mereka kalau udah dipertanyakan dalilnya marah-marah Gini bro Gini bro Ini kita sepakati Gak boleh komparasi Kamu mampu gak Jawab keimanan kamu tanpa komparasi Loh Kenapa Gak mampu dia Gak mampu dia Gimana Dia hanya bisa membuat Kita sekarang Sesinya itu Menjawab tanpa komparasi Gimana Jadi disini kita bisa lihat ya teman-teman ya Mereka tidak mau dikomparasi Mereka tidak mau Biar kita tahu Masalahnya kamu gak menjawab imanmu Kamu gak menjawab imanmu Masalahnya Itu namanya penghujatan Tapi kamu saya tanya Tentang Taurat Di dalam agamamu Antara ajaran Ephesus 2 nomor 15 Ya kan Dengan Dengan lukas 16 Nomor 17 Kamu lari ke Islam Kamu nyeberang Saat kamu saya tanya Tentang agamamu Kamu lari ke Islam Kamu lari tentang sunat Artinya Kamu tidak ada kehilmuan Kamu tidak ada kehilmuan Tentang agamamu Gitu loh Saya tanya tentang Taurat Di dalam agamamu Kenapa larinya ke Islam Sampai peminum kencing Apa hubungannya coba Taurat yang saya tanyakan Ketika diajarkan di agamamu Tidak setitik pun dihilangkan Dari hukum Taurat Tidak dibatalkan Sebelum langit dan bumi lenyap Kenapa larinya keontak Kenapa larinya kekencing Ayo kenapa Jawa Berarti Mas Kerguson Tidak mampu Tidak mampu Kalau sopiatul itu belum ada apa-apa ya Dinda Wapi dibandingkan ini Oh iya Jauh Ini seribu kali Sudah mulai memframing Menframing pribadi Nah gitu Dia kalau Islamnya dipertanyakan Langsung memframing dia Saya tanya tentang agamamu Sekarang begini Sekarang begini Saya tanya begini Saya tanya begini Ini debat diteruskan atau tidak Ini bukan debat Ini namanya Ini penghujatan Ini penghujatan Ya sudah Dan kamu bangga dengan itu Kamu senang dengan itu Kamu benang Kamu merasa senang dengan kayak gitu Kamu merasa bangga dengan kayak gitu Kamu dipertanyakan Walaupun itu fakta Pasti marah-marah Itu Kebiasaan ya Oke Kabur